Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak gagal paham Pemakzulan Presiden ala paranormal Sabtu 6 Juni Setelah ramai berita kegagalan acara diskusi ilmiah yang bertemakan Pemakzulan Presiden di Kampus Universitas Gajah Mada ke UGM Lalu ada kajian diskusi ilmiah tentang sama yakni pemakzulan Acara ini diselenggarakan oleh Mahutama Para pembicara yakni Prof. Dr. Din Jamsudin, Prof. Dr. Refli Harun dan lain-lainnya Pada diskusi melalui virtual zoom ini Muncul pula melalui video tema pemakzulan Presiden Video ini diungkapkan oleh paranormal Kisabdo Jagat Royo Intinya meramalkan Jokowi Dodo akan lengser Ataupun segera dimakzulkan Video menampilkan 3 babak Babak pertama Sebelum menjabat periode 2019-2024 Babak kedua saat pelantikan Oktober 2019 Babak ketiga setelah menjabat 2019-2024 Kisabdo Jagat Royo ini Merupakan paranormal Yang menurut dirinya membantu menyukseskan keberhasilan Jokowi Dodo untuk menjabat Gubernur DKI Presiden periode 2014-2019 Serta terakhir Presiden periode 2019-2024 Ada nada kecewa dari Kisabdo Akibat pengkhianatan Jokowi Dodo Dalam video yang viral itu Pada sesi awal Kisabdo menerangkan Bahwa Jokowi Dodo sudah ditempelkan Makhluk gaibnya Nyiroro Kidul Oleh Kisabdo sehingga sukses Mendapatkan jabatan Gubernur Sampai dengan Presiden Namun Jokowi Dodo berkhianat Tidak membayar kesuksesan atau Apapun atas bantuan tersebut Kalau Nyiroro Kidul saya ambil Maka Jokowi Dodo pasti lengser Menurutnya Jokowi Dodo itu seperti Kacang lupa kulitnya Kisabdo Jokat Royo mengancam Pemaksulan Jokowi Karena suksesnya itu tergantung Kisabdo Yang pasang Nyiroro Kidul adalah saya Entah kemudian pembayaran beres atau lainnya Pada bulan Oktober 2019 Menjelang pelantikan Kisabdo Jokat Royo bersemedi di gedung Nusantara V DPR RI Untuk mengamankan agenda pelantikan Waktu itu Kisabdo memanggil Atomuasang Makhluk Halus Nyiroro Kidul Nyiblorong Jin Kayangan dan lain-lainnya Kisabdo memberikan penerangan Bahwa usahanya itu atas perintah Dari Jokowi Dodo Dijamin pun pelantikan berjalan lancar Tidak jelas waktu nampaknya sesi ketiga Setelah pelantikan Kisabdo mengancam pemaksulan kembali Karena mungkin pembayaran yang tidak beres Karena mungkin pembayaran yang tidak beres Ia sengaja membuat video lanjutan Teriak soal pembayaran gaji kepada Jokowi Dodo Lalu Kisabdo Jagat Royo mengatakan Bahwa jabatan Jokowi Dodo tidak akan sampai finish Alias akan dilengsarkan Jokowi Dodo berkhianat pada dirinya Kisabdo Jagat Royo berujar dengan kalimat kutukan Dan ancaman pelengsaran yang jelas dan meyakinkan Memang pernyataan Kisabdo Jagat Royo ini bikin heboh Mengungkap tentang mistik-mistik di sekitar kekuasaan Jokowi Dodo Hebatnya lagi Kisabdo Jagat Royo siap untuk mempertanggungjawabkan secara hukum Atas sikap atau pernyataan bantuan spiritualnya ini Perlu klarifikasi Apakah tindakan Kisabdo Jagat Royo ini adalah pemerasan Atau memang tagian dari kesepakatan bisnis hantu di antara keduanya Akhirnya kita bangsa Indonesia merasa prihatin atas kekacauan spiritualitas pemimpin negara Konsep ketuanan yang bergeser menjadi kehantuan Ketauhitan yang maha esal berubah dengan kemusyrikan yang membuat binasa Tak jelas reaksi Presiden Jokowi Dodo Yang diramalkan oleh paranormal Kisabdo Jagat Royo Bakal dimaksudkan di tengah jabatannya ini Apakah menertawakan gemetar atau merasa kuat karena telah memiliki paranormal tandingan lain Jika yang dikatakan Kisabdo Jagat Royo adalah hoax Maka Jokowi Dodo mesti berani memproses secara hukum Jangan biarkan masyarakat terkecoh atas isu-isu yang berkeliaran Apalagi di tengah wabah corona Kita masih saja dipertontonkan adegan konser mistik perhantuan di sekitar istana Wow wow hebah hebah kata Kisabdo Jagat Royo New Normal diterjang paranormal Yang membuat istana semakin terlihat ikutan abnormal Semoga tidak terlalu banyak predikat untuk istana Presiden Selain istana boneka atau doll castle Istana labirin atau labirin pilis Dan istana hantu atau kos pilis Indonesia selamat kalau Jokowi mundur Pada 2 Juni, Bank Dunia memprediksi ekonomi Indonesia tidak akan tumbuh pada tahun ini Zero growth pada 2020 Bahkan dalam skenario terburuk ekonomi Indonesia tumbuh minus 3,5% Ini akan berdampak pada meluasnya penangguran dan merosoknya daya beli masyarakat Pada gilirannya akan menciptakan masalah sosial dan juga politik Sementara itu pengawat militer dan pertahanan Koni Rahakundini Bakri Mengatakan wabah COVID-19 menjadi ancaman serius bagi Indonesia Dari sisi pertahanan dan keamanan Karena itu Indonesia harus mempersiapkan diri dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan dan potensi merapuhnya Bertahanan nasional Katanya sangat bisa mengajak kalau kita tidak siap Efek berkepanjangan dapat berdampak masif terhadap ketahanan ekonomi Khususnya pangan dan teknologi Ia juga mengingatkan Jika diperlukan Indonesia dapat menerapkan protokol khusus Misalnya mengisolasi wilayah Dan menerapkan daurat militer kebencanaan di seluruh wilayah Yang penyebaran koronanya ini sulit ditekan Semua dilakukan untuk mengantisipasi meluasnya COVID-19 Strategi lain membangun rumah sakit militer Ekstraksi pesakitan ke rumah sakit atau fasilitas darurat Isolasi wilayah termasuk seleksi warga yang keluar masuk Jam malam dan pembatasan mobilisasi Operasi medik dan pengamanan dan operasi hunting And secure bagi yang kabur, demo atau mengajau Semua disampaikan KONI kepada Kepala Staff Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa Ketika KONI menyarankan itu Indonesia belum separah sekarang Itu dapat dilihat dari belum diketapkannya Status darurat kebencanaan nasional Bagaimanapun kendali masalah sosial dan ekonomi kian buruk Gegasan KONI tidak laku Jangankan darurat militer Darurat sipil pun ditolak masyarakat sipil Memang kalau darurat militer ataupun darurat sipil diperlakukan Maka bukan saja ekonomi semakin memburuk Tapi juga demokrasi Duruk persoalannya ada pada kepemimpinan nasional Kalau saja rezim menanggulangi COVID-19 secara profesional Cepat, konsisten dan juga kredibel Sejak awal kita tidak akan menghadapi situasi seburuk sekarang Memburuknya kondisi sosial dan ekonomi Lebih karena keengganan rezim dan juga untuk menerapkan lockdown Rezim Jokowi ini terutama di awal serangan COVID-19 Jumlah rapid test yang dilakukan rezim juga sangat rendah Bahkan yang terendah di antara negara anggota ASEAN Kasus positif COVID-19 yang diumumkan rezim setiap hari Tidak mencerwinkan kenyataan yang sebenarnya Hal ini disebabkan rezim tak ingin kehilangan kepercayaan komunitas internasional Kalau kenyataannya jumlah kasus positif di kiri ini sangat tinggi Ini paradigma berpikir yang keliru Justru dengan menghadapi kenyataan apa adanya Kepercayaan internasional kepada kita terjaga dan bisa berdampak positif pada ekonomi Sementara di tengah penurunan COVID-19 masih tinggi Indonesia memperlakukan new normal Agaknya rezim didekte oleh pemodal Memang COVID-19 telah memukul dunia usaha tanpa belas kasihan Dalam dikabarkan kalau PSBB masih diberlakukan Pada bulan Juni ini satu demi satu perusahaan akan kolaps Dengan demikian penerimaan rezim dari pajak pun menurun Pengangguran melecit dan daya beli masyarakat anjok Ini dapat berdampak buruk pada masalah sosial Yang dapat berujung pada turbulensi politik Atas keser inilah Rezim memperlakukan new normal dengan tujuan memutar roda ekonomi Sekaligus menanggulangi corona Namun ini kebijakan yang berbahaya Bila negara-negara yang telah memperlakukan new normal Seperti Korea Selatan Yang terpaksa harus membatalkannya karena serangan gelombang kedua COVID-19 Padahal negara itu sebelumnya telah berhasil meminimalkan kasus corona Dampak gelombang kedua COVID-19 bagi Indonesia akan lebih dasyat Pasalnya masyarakat tidak disiplin Menerapkan protokol kesehatan Orang pun masih berkerumun di mana-mana tanpa masker Di kendaraan umum juga orang masih berdesak-desakan Rezim mestinya tahu masalah ini Tapi melutup mata Karena lebih fokus pada upaya menghidupkan ekonomi Namun secara paradoks kenyataan ini justru akan memperpanjang Masa penanganan COVID-19 Yang menciptakan ekonomi berbiaya lebih tinggi Sementara itu publik semakin tidak percaya pada Rezim Bahkan dunia usaha pun memunggungi Rezim Mereka menentang PP No.25 Tahun 2020 Tentang Tabungan Perumahan Rakyat atau TAPERA TAPERA ini memungkinkan Rezim mendapatkan dana lumayan Untuk mengisi pundi-pundinya yang menipis Karena potongan gaji 3% oleh Rezim Atau BUMN dan BUMN pun Atau pekerja mandiri berarti Rezim bisa mendapatkan dana dari ASN Sekitar 12 triliun rupiah Ditambah dana dari peserta WCS tenaga kerja Berarti dalam setahun Rezim mendapatkan 125 triliun rupiah Bukan saja dunia usaha yang keberatan karena harus ikut menanggung Setengah persen dari 3% Tapi juga tenaga kerja yang sedang dibelit ekonomi akibat wabah corona Kalau dibaksa Rezim, dunia usaha akan semakin terpukul Dan daya beli masyarakat semakin terpuruk Nampaknya Rezim telah kehilangan sumber daya dan gagasan Untuk menangani krisis COVID-19 Tak ada harapan Indonesia untuk membaik ke depan Karena sejak awal Rezim ini sudah memperlihatkan inkompetensinya Dalam mengurus negara kita Dengan kata lain, Rezim Jokowi tak dapat diandalkan Untuk mengelola negara Kalau dipaksakan, justru akan membahayakan negeri ini Memang, pandemi COVID-19 melanda dunia Tetapi Indonesia termasuk salah satu yang paling parah Karena sejak awal Rezim bermain-main dengan wabah berbahaya ini Ketika permainan tak dapat dilanjutkan Rezim mengeluarkan sejumlah milet Yang tidak ada satupun efektif Bahkan ada yang kontroversial dan membahayakan negara Sebut saja undang-undang COVID-19 Repu nomor 1 tahun 2020 Karena itu, jalan terhormat dan mendesat Adalah Jokowi menundurkan diri Selain akan memberi kesempatan kepada mereka Yang kompeten untuk menanggulangi krisis Juga mengembalikan kepercayaan rakyat kepada negara Saat ini, legitimasi Rezim Jokowi telah anjok secara drastis Padahal untuk menangani masalah besar yang kita hadapi saat ini Diperlukan Rezim yang dipercaya rakyat Tak usah melaksakan diri untuk hal yang sia-sia Kasianlah rakyat Terima kasih telah menonton!